Halo, welcome back with me, Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas Cara menggunakan aplikasi pencari perangkat dari Google Oke, untuk kalian ini untuk aplikasinya ya Jadi saya akan menggunakan Google temukan perangkat saya Untuk menemukan perangkat yang ketinggalan, tertinggal Ataupun lupa menaruhnya di mana Dan untuk kalian juga yang mungkin kehilangan ponsel ya Jadi ini adalah alternatif untuk kalian Untuk cara penggunaan dari Google temukan perangkat saya Untuk menggunakan ataupun mencari perangkat ponsel yang hilang seperti ini Jadi silahkan kalian bisa unduh terlebih dahulu aplikasi dari Google temukan perangkat di Playstore Selanjutnya disini resmi ya, dari Google LLC Nah ini resmi dari Google LLC tentunya pemilik resminya Google ya Ini sangat mungkin terpercaya sekali Untuk cara penggunaannya silahkan kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasi dari Google Temukan perangkat saya untuk mencari perangkat yang hilang Ataupun melacak perangkat yang hilang ya Melacak HP dengan menggunakan alamat email Nah sampai disini kita melihat ada email yang tersedia Kalian disini pastikan menggunakan ataupun login dengan alamat email Yang terhubung juga pada perangkat yang hilang Oke caranya pilih ke menu panah di pojok kanan Ataupun kalian bisa login sebagai tamu ya di bawah Nah disini login sebagai tamu Kemudian kalian inputkan saja disini Nomor ponsel ataupun email yang terhubung juga Ataupun yang masuk pada ponsel kalian yang hilang Selanjutnya setelah kalian input kita akan memilih dengan email yang terhubung pada ponsel Android yang saya gunakan Di ponsel sebelah kanan bisa kalian perhatikan Saya akan mencetokan menemukan perangkat saya pada ponsel sebelah kanan ini ya Nah setelah kita memilih alamat email yang kita gunakan Ataupun yang terhubung juga pada ponsel Android yang lain Ataupun ponsel Android yang hilang yang akan kita lacak menggunakan alamat email Disini langsung pilih saja lanjut sebagai fake disini ya klik Oke lanjutkan kalian inputkan saja disini kata Sandi yang ada pada email tersebut ya Oke selanjutnya langsung pilih ke bagian menu masuk Nah klik ke menu masuk Oke disini ada dua pilihan menu ya Disini saya menggunakan ponsel ini Saya menggunakan ponsel dari Poco X3 Pro Dan untuk ponsel yang hilang Saya katakan disini contohkan dengan OPPO CPH2461 Ya kita akan pastikan saya menggunakan Poco ya Nah disini saya menggunakan Poco X3 Pro Oke benar sekali jadi tidak ada penyembunan apapun ya Untuk video yang saya buat Ini real saya sudah menggunakan juga Dan ponsel saya alhamdulillah tertemukan juga Ya disini kita langsung pilih ke ponsel yang hilang Yaitu ponsel OPPO ya Karena kita login menggunakan perangkat Poco X3 Pro Kita langsung pilih ke bagian OPPO CPH2461 Klik seperti ini Lalu disini Nah disini Nah diselah kanan muncul ya Lokasi perangkat ditemukan Ya ini adalah ponsel OPPO yang saya miliki Ini ponsel yang hilang Jadi ada notifikasi dari perangkat seperti ini Lokasi perangkat ditemukan Temukan perangkat saya telah ditemukan lokasi perangkat ini Jadi disini sudah terlihat juga Batrainya 70% benar sekali SIM 1 dan baru saja di sini Nah untuk mencari tahu lokasinya Kalian klik saja di bagian lokasi ponsel Nah disini yang saya sudah beli panah Diklik sekali Nah lalu kalian pilih menggunakan Google Map Ataupun petunjuk arah Google Map Kita langsung pilih ke petunjuk arahnya Kita petunjuk arah klik Nah kita langsung dialekan ke Google Map seperti ini Langsung kalian klik mulai Nah disini langsung ya Berada pada tempat lokasi yang sama Artinya disini murni real ya Untuk lokasinya sesuai Nah di sebelah kanan juga disini ada whatsapp muncul Oke disini real Langsung berada pada titik yang sesuai Karena disini saya masih berada pada satu ruangan Jadi kalau kita posatkan lagi pun Akan tetap sama ya Lokasi kita sudah sampai di lokasi Dan buat kalian yang mungkin lokasinya belum sesuai Kalian bisa langsung gunakan Google Map seperti biasa Untuk menuju ke lokasi ponsel berada Nah selanjutnya setelah kita berada pada ponsel atau lokasi Kita klik selesai Lalu kita masuk ke akun dari cari perangkat Disini kita masuk Nah disini kita dialekan kalangan seperti ini kembali Kalian tarik saja di atas Tarik ya Tarik Kemudian disini putar suara temen ya Putar suara Nanti akan berbunyi pada ponsel yang hilang ya Di sebelah kanan Nah Seperti ini ya Nah saya hentikan Jadi ponsel di sebelah kanan ini berbunyi temen ya Kita putar ulang Nah Berdeling seperti ini ya Kita hentikan Oke kita putar ulang Nah oke Padahal disini untuk perangkat yang saya gunakan di sebelah kanan ini ponselnya Tidak bergering ya Artinya hanya alarm saja yang bergering Namun ponsel ini tetap berbunyi ya temen ya Ya kita putar ulang kembali Oke sampai disini kita sudah mendeteksi keberadaan ponselnya Dan begitu untuk cara penggunaannya Untuk syaratnya ponsel di sebelah kanan harus aktif ya Ataupun datanya harus aktif Walaupun nanti ponsel di sebelah kanan ini Diganti kartu Ataupun diganti mungkin pengaturan yang lain Akan tetap berbunyi Karena riwayat email masuknya Riwayat email masuk yang kita gunakan Pada perangkat yang di sebelah kanan ini Kita hentikan juga pada ponsel yang di sebelah kiri Nah disini kalian bisa juga mengamankan perangkat Dengan cara memiliki amankan perangkat Jika memang kalian ingin mengamankan Dari ponsel di sebelah kanan Untuk alamat emailnya Misalnya kita disini Dapat mengamankan perangkat Akan digunci dengan pin polo ataupun candi Anda akan loko dari akun google Pada perangkat Nah disini bisa amankan Lalu diamankan ya Oke di sebelah kanan disini Langsung mati ya Ponsel di sebelah kanannya Dan di sebelah kanan Di sini perekaman pun langsung selesai Di sebelah kanan Perekaman langsung selesai ya temen ya Kita akan coba rekam ulang Ya perekaman langsung selesai Dan kita akan cek email di sebelah kanan pun Nanti akan hilang ya Kita akan coba cek emailnya Oke jadi untuk kesempatan Seperti itu ya Kita coba periksa keamanannya Untuk akun google disini Nah melihat aktivitas yang tidak aman disini Sudah ada notif dari google juga ya Kalian bisa Mengeluarkan perangkat ini juga Pada ponsel dari cbh ini Nah kalian bisa lihat disini Bisa kalian Keluarkan juga ya Pada pengaturan google ini Dan begitu lah Untuk cara menggunakan Ataupun melacak lokasi perangkat Menggunakan aplikasi dari google Peruban cari perangkat Buat teman-teman yang mungkin Kalau masih ada pura pertanyaan Silahkan bisa sertakan saya Di bawah kolom komentar Semoga informasinya beranfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye bye